Kita sekarang beralih ke yang berikutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Jawa Timur mulai menyortir surat-surat yang telah terlipat rapih. Meski sudah terlihat rapi, petugas menemukan ratusan surat-surat suara yang cacat seperti sobek, berlubang, dan juga lipatan yang tidak sempurna dan terdapat noda tinta. Hari pertama penyortiran, petugas menemukan ratusan surat-surat yang tidak layak digunakan seperti sobek, berlubang, lipatan tidak sempurna, dan terdapat noda tinta sehingga dikhawatirkan menjadi masalah saat pencoblosan 9 Desember nanti. KPU Blitar mengerahkan 38 warga untuk melipat 1.012.672 surat suara dan rencananya surat suara ini akan dilipat hingga hari Kamis. Sementara itu untuk logistik pil kadai lainnya seperti bilik dan kotak suara sudah mulai didistribusikan ke PPK yang ada di kecamatan. Terima kasih.